Bripka Soekardi ditembak tepat di depan gedung KPK selasa malam, polisi tersebut pun langsung tewas di tempat kejadian. Berikut laporan reporter Dina Karina dan juru kamera Ganda Monte. Ya pemirsa, setting saya sudah berada di lokasi kejadian tewasnya Bripka Soekardi, salah satu anggota kepolisi yang tadi malam, tepatnya di depan gedung KPK di jalan HR Asunasait, Jakarta Selatan. Dan ini adalah lokasi di mana Bripka Soekardi pertama kali ditembak kemudian jatuh dari sepeda motornya. Dan saat itu ada satu orang penembak yang menembak Bripka Soekardi sehingga langsung terjatuh dan kemudian penembak pertama itu langsung pergi. Namun sudah ada penembak lainnya yaitu seseorang yang standby di depan pintu gerbang keluar KPK ini. Dan setelah penembak pertama pergi, orang kedua ini langsung menghampiri Bripka Soekardi dan kemudian menembak lagi Bripka Soekardi. Dan setelah itu penembak kedua itu pun langsung pergi. Namun dikabarkan ini sempat mengancam satpam-satpam di gedung KPK yang berjaga dengan senjata api sehingga satpam-satpam itu tidak berani untuk menolong Bripka Soekardi yang sudah terkapar di jalan. Dan kemudian setelah kedua penembak itu pergi, Bripka Soekardi ini juga baru berani untuk mendekati Bripka Soekardi. Dan saat ini mereka sedang diperiksa oleh pihak kepolisian karena mereka adalah saksi kunci dalam kasus ini. Dan kabarnya saat itu juga Bripka Soekardi sedang berada di depan dari iring-iringan yang membawa baja untuk membangun sebuah gedung. Dan supir dari truk itu juga sudah diamankan pihak kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi. Dan di sini ini juga sudah ada penanda dari pihak kepolisian ini adalah lokasi di mana ditemukannya proyektil peluru yang digunakan untuk membunuh Bripka Soekardi. Dan dengan adanya kejadian penembakan ini menambah lagi daftar panjang penembakan polisi oleh orang tak dikenal. Jina Karina, Ganda Munte, Berita 1, Jakarta.